jadi hentikan lisan-lisan yang mencelak orang lain yang merendahkan orang lain yang mengukur kemuliaan dengan warna kulit dengan keturunan lain atau mencelak nasab peranjangan hentikan itu semuanya karena itu adalah perkara jahili perkara terakhir silahkan dilihat apa yang harus kita lakukan berbeda dengan menangis karena siapapun yang meninggal orang yang cintai pastilah bersedih ketika anak belum meninggal Nabi menangis Ibrahim meninggal ikan hati itulah kata Nabi sallallahu alaihi wassalam nah ikhufillah tinggalkan itu semua panatisme kabilah ini orang suku apa ini ayat ta'asabal insano liqabilati ia ta'asub panatisme dengan Islam seperti satu tubuh kata Nabi sallallahu alaihi wassalam tidak ada perbedaan antara satu muslim dengan muslim lain muslim Erapah muslim Timur muslim Afrika muslim semua yang sama tidaklah mereka ini lebih ditinggikan kerana nasab kuluh muslimun seluruhnya muslim wahum biyadun wahidah wa buniyan wahid mereka satu tangan dan satu bangunan ya wahasabuh muwahid begitu juga luhur mereka satu tak boleh bagi kita untuk berta'asub berpanatik kepada kabilah kepada suku kepada pemimpinannya ya kan kepada syekhnya dan gurunya semua orang memiliki kekurangan dan kelebihan makanya ikhufillah dalam konsep cinta itu sangat bagus kalau kita amati perkataan berikut ini ahbib habida habib baka haunamma ahbib habib baka haunamma cintailah orang kau cintai sewajarnya saja wabagib baghidhaka yau wabagib baghidhaka humamma begitu juga bencilah orang sewajarnya kenapa? karena orang yang kita cintai bisa jadi akan menjadimu musuh dan orang yang kita musuhi bisa jadi akan menjadi sahabat dekat kita tak boleh kita terlalu membencih maka kepada nasab kepada keturunan kepada syekh masing-masing wahazihi dan semua ini adalah bin umuril jahiliyah salah mu'min mesti kembali kepada kebenaran apapun kudusin keadaannya bukan karena dia guru kita kemudian kita bertahasub kepadanya bukan karena pijakan salah mu'min itu adalah dalil al-haq bukan perorangan bukan perorangan tapi jika dia yang dibawa oleh perorangan tersebut adalah dalil kebenaran kita kita ambil kita terima hak dan kita tunduk kepada hak tersebut ya jika ada padanya kebenaran baik itu pada atas pada atasannya atau kabilahnya atau jamaahnya atau siapapun dari kaum muslimin yang lain yang yang mesti kita ambil adalah kebenaran itu sendiri sampai pada dikisahkan disini di sebuah peristiwa peperangan terjadi perselisihannya antara kaum al-sa dan muhajirin saling memukul orang muhajirin orang muhajirin ini memanggil mana kau bila saya mana orang-orang muhajirin sini cenderungnya dia memanggil orang-orang ansar karena dia orang ansar yang satu memanggil saudara-saudara dari dari mekah dari kaum muhajirin fasami'an nabi nabi mendengarkan sifat seperti ini apa yang terjadi di antara sahabat ini faqala abida'wal jahiliyati wa'ana bayna adhurikum da'uha fa'inna muntina masya Allah nabi katakan apakah kalian masih memanggil dengan panggilan jahiliyya dengan sebutan jahiliyya dan saya masih ada di tengah-tengah kalian nabi masih hidup di tengah-tengah para sahabat apakah kalian masih memanggil dengan panggilan itu tinggalkan karena itu sangat tidak baik dan sangat busuk sekali bayangkan ya tidak bisa lagi kita lakukan bab-bab seperti itu kita tinggalkan sudah dengan panggilan-panggilan ya yang seperti ini tidak boleh bagi seorang untuk fanatik kepada kabilahnya atau berlindung dengan kabilahnya secara khusus kita mengatakan bahwa diri kita ini adalah muslim secara umum dan kita bersama ke muslimin nabi menganggap ini perkara jahiliyya bahwa hal-hal yang tadi itu adalah perkara jahiliyya yang mesti kita tinggalkan nah di dalam Al-Quranul Karim Syah Salih Fauzan menyebutkan ada empat bentuk jahiliyya perkara jahiliyya yang pertama adalah yang Allah katakan dalam surah Al-Ahzab jangan kalian bertabaruj dengan tabarujnya jahiliyya dahulu itu yang disebutkan oleh Allah jadi penampilannya ala jahiliyya itu yang pertama dari sisi apa dari sisi bentuk pakaian penampilan jangan kita melakukan hal yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyya dahulu yang kedua yang termasuk perkara jahiliyya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah yawunnuna billahi ghairul haqi wannal jahiliyya iaitu tentang persangkaan jahiliyya yang berperasaka buruk kepada Allah SWT jadi berperasaka buruk kepada Allah termasuk ala termasuk perkara jahiliyya yang ketiga ingatlah ketika orang-orang kafir ia meletakkan di hati mereka alhamiyya kesombongan kesombongan seperti apa alhamiyyya jahiliyya kesombongan jahiliyya ini termasuk yang disebutkan Allah dalam Al-Quranul Karim hamiyyya jahiliyya watabarrojal jahiliyya wada'wal jahiliyya walqawmiya al-arabiyya wakumal jahiliyya yang keempat adalah hukum jahiliyya afahukmal jahiliyya tiyabghun inilah empat ya unsur jahiliyya yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim yang pertama adalah tabarruj ala jahiliyya yang kedua zon yang buruk kepada Allah yang ketiga adalah kesombongan ala jahiliyya yang keempat memakai hukum hukum jahiliyya inilah yang disebutkan Allah SWT lalu kemudian Syekh Saleh Fauzan mengatakan kulluha marfudah seluruh inya empat ini tertolak wa nahnu muslimun kita adalah orang islam azanallahu bil-islam Allah muliakan kita dengan islam kama kala amir al-mu'minin Umar bin Khattab r.a nahnu umma kita adalah ummat azanallahu bil-islam yang Allah muliakan kita dengan islam dikita ummat dimuliakan Allah dengan islam kalau kita mencari kemuliaan selain islam Allah akan hinakan tidak akan kita dapatkan sudah sadarilah jalan kemuliaan itu jalan islam bukan di jalan yang lain bukan di agama yang lain ketika kita mencari selain daripada agama islam kita akan dihinakan Allah fal-izzatu inna mayal isbil islam izzah itu ada pada islam ya sebagaimana Allah katakan walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun orang munafiqin tidak mengetahui izzah itu ada pada Allah dan Rasul orang-orang beriman ikhufillah fal-izzatu lillahi walirasulihi walil mu'minin jadi kalau kita ingin dimuliakan maka imanilah Allah imanil Rasulullah dan taatilah Allah dan Rasulnya kokohkan keimanan kita insyaAllah kita akan menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah tabarakah wa ta'ala lalu kemudian Syah Salih Fauda melanjutkan inilah perkara jahiliyah fal-wajib rafduha wa tarquha wal-bti'adu anha wajib bagi setiap yang beriman untuk menolaknya meninggalkannya dan menjauhkannya wa syikh khama ta'lamun lahu risalatin semua ini syikh maksudnya adalah disebutkan syikh masa'il jahiliyah Syekh Muhammad Abdul Wahab selain buku yang kita baca ini dia juga punya kitab masa'il jahiliyah semoga satu saat nanti bisa kita baca ada perkara-perkara jahiliyah yang masih dilakukan oleh umat diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab zakaruh fiha iddata umurin min umuril jahiliyah dia menyebutkan beberapa perkara jahiliyah littehaziri minha agar kita terjauh dan terhindar darinya jelas ya wa syikh Muhammad bin Abdul Wahab punya kitab menama bukunya masa'il jahiliyah itu sangat baik bukunya semoga satu saat bisa kita baca fa fiha akhtar min mi'ati mas'alah lebih dari seratus perkara au akhtar min mi'ati wa ishrina mas'alah lebih dari seratus dua puluh perkara atau mas'alah kulluha min mas'ail jahiliyah bayangkan lebih dari seratus dua puluh mas'alah yang itu merupakan perkara jahiliyah yajib alal muslim a'itajannabaha wa'itajannab ghairaha min umur jahiliyah muslim wajib untuk menghindari dan meninggalkannya ikhwafillah lalu Nabi SAW di akhir hadith mengatakan wa man da'a bi da'wal jahiliyah fa innahu min jutha jahannam haza wa'idun syadid orang-orang yang memanggil dengan panggilan jahiliyah maka sungguh ini adalah sungguh dia akan dimasukkan ke neraka jahiliyah kata syakhsalai fawzan haza wa'idun syadid ucapan Nabi ini adalah ancaman keras li'annau yakuru min ahlin nar karena orang-orang yang memanggil dengan panggilan jahiliyah termasuk orang yang dimasukkan ke dalam neraka bisabibi annahu da'a bi da'wal jahiliyah karena memanggil dengan panggilan jahiliyah walwajib annal muslima yad'u bil islam yang wajib bagi kita apa? memanggil dengan panggilan islam muslim cukup nak boleh yang lain muslim la'bi da'wal jahiliyah la'bi da'wal jahiliyah fa'ala rajulun ya rasulullah wa'in salla wa'asam orang-orang yang begitu tadi walaupun dia salat walaupun dia puasa kala wa'in salla wa'asam panggillah dengan panggilan yang telah Allah sebutkan untuk kalian dengan panggilan seorang muslim yang telah Allah sebutkan kalian ya'ini yakunu min jitha jahannam artinya apa? wa'in salla wa'asam ayyu'adzab bihazihil khuslah wal-mu'min qad yu'adzab finnar seorang mu'min bisa jadi diazab dalam neraka wa'in lam yakfur walaupun dia belum tidak kufur fa'inahu qad yu'adzab bikabiratin finnar diazab dalam neraka oleh Allah dikarenakan rasanya yang besar wa'yukharaj minha ba'da dhalik setelah itu Allah keluarkan dari neraka dan inilah salah satu pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab dimana ada diantara bab dimana orang-orang bisa keluar dari Islam dikarenakan melakukan perkara-perkara yang yang mengeluarkan dia dari dari Islam lalu kemudian dalam hadis tersebut Nabi SAW menyuruh kita untuk melakukan lima perkara sebagai mana Allah SWT salah perintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wassalam semoga kita terbebas dari ungkapan-ungkapan jahiliah yang selalu berbangga dengan keturunan dan leluhur berbangga atau mencelan nasab atau mungkin kita ya meratap isi mayid dan mengaitkan hujan turun dengan dengan bintang-bintang semoga akidah-akidah yang seperti ini dan ucapan-ucapan yang seperti ini masih terjauh dari kehidupan kita dan bersih dari agama kita semoga Allah SWT berkahi kita semua dan keluarga kita dan Allah berikan kepada kita kemudahan di dalam menjalankan ilmu yang kita pelajari dalam kehidupan kita kita akan lanjutkan hadis yang berikutnya insyaAllah pada pertemuan besok semoga Allah SWT jaga kita semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Intro Dr. Helmi Basri Dr. Helmi Basri